Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sahabat satria audio lapangan dimanapun anda berada konten kali ini saya lagi berada di Tergale yaitu di tempat saya dilahirkan di kampung saya dilahirkan saya ingin mereview satu buah benda satu buah apa ya satu set sound system cikal bakal satria audio jadi apa aja ini barangnya ikuti terus perjalanannya ya videonya nanti saya jelaskan satu persatu benar ya teman-teman satria audio 86 kali ini kontennya beda dengan yang biasanya lor ya kali ini saya ingin mereview sound yang gak bakal bisa tergantikan yaitu sound pertama dari satria audio lor hahaha tuh masih ada kan tulisannya coba satria nah sound ini ini sound pertama saya saya buat ini di tahun 2008 saya 2008 mulai ini bikin-bikin kotak seperti ini dan sampai sekarang Alhamdulillah masih bunyi lor speakernya juga belum pernah ganti malah ini hilang ini yang dua ini hilang ceritanya seperti ini sound ini dulu kan saya buat di Samarinda tahun 2008 terus setelah saya membuat yang terbaru yang terbaru di tahun 2014 sound ini saya kirim ke Jawa Timur tempat saya dilahirkan terus disini posisi saat ini saya lagi di terenggalek posisinya ini di terenggalek di kampung saya Pak setel ini di getayupan newena lorizander ini 12 in double ya 12 in saya pakai ini ACR black apa ya disitu ya lupa tipenya yang menjelaskan ACR black ini isinya ini terus ramnya juga pakai kayak gini lor masih pakai kayak gini masih bagus lor itu jaman ini tidak bakal bisa tergantikan makanya ini sound sound perintis sound perintis saya dulu terus untuk powernya kayak gini ini pakai power yang sudah gandeng sama apa ya apa disini tuner radio lor ini ada radio pakai tuner biasa kan biarkan dulu HP masih jarang-jarang waktu itu saya pakai radio terus ini pakai tune control tune control ini gayanya dikasih volume master ini jaman saya masih rakyat dulu jadi tahun 2008 bisa dibuka nge-nya lor nah kayak gini isinya utama masih bersih ya ini tahun 2008 saya ngerakit pakai trapo copotan tip kompo ini tip kompo lor ya pakai elko nego budi gede lor coba lihat terpunya gede terus saya pakai ini apa nih toshiba lor salah ini toshiba apa ya merknya ini pakai 4 set dengan komponen dengan komponen dengan driver powernya saya pakai safari sebutannya tidak tahu ini 400 watt pokoknya ini sound legend yang tidak bakal bisa tergantikan lor makanya sampai sekarang masih saya bunyikan kalau pas saya mudik seperti ini nah seperti ini ini baru tadi malam saya angkuti keluar tak bunyikan ternyata masih suaranya masih cukup bagus kita tes dulu kita tes dulu suaranya setelah lagu lagu-lagu yang jarang-jarang didengar lor ya selamat menikmati nah ini sebetulnya anda hanya 3 bok lor ada 4 bok waktu itu cuma yang 1 bok diminta sama temen eh teman-teman saudara saya dibuat di rumahnya yang 1 bok ini pokoknya 4 yang pasti pakai ambal terus untuk sudut-sudutnya masih pakai ini lor jadi namanya sound lawas kan jadi kayak gini pakai plastik sudut-sudutnya kayak gini udah ini zaman dulu lor ingat saya waktu pakai sound ini job saya itu mahal banget waktu itu 150 ribu tahun 2008 ini saya job pakai 4 bok ini 1 power ini the powernya sakti lor ini 1 power kayak gini bisa 8 speaker lor hasil dari waktu itu kan makanya sampai sekarang tetap saya pakai terus saya pakai lor bagus banget lor menurut saya zaman dulu ya tapi begitulah namanya perubahan kita mengikuti teknologi juga karena banyak perubahan jadi semua barang-barang seperti ini bukan tersingkir sih gitu loh cuma untuk sekarang sudah Alhamdulillah sudah ada yang lebih maksudnya sudah pakai power-power yang build up itu sekarang sudah pakai power build up biarpun juga belum-belum bukan brand yang mahal sudah pakai power-power build up sudah speaker juga sudah yang seperti yang saya pakai kalau sekarang kan sudah pakai speaker yang saya pegang brandnya itu jadi bos-bos-bos semuanya kalau kita punya barang yang lawas ataupun itu dari awal apa ya yang bisa biasa disebut jikal bakal kalau bisa di wet-wet lor ataupun disimpan saja oh jodidol ini 2008 sampai sekarang kalau dihitung berapa tahun 2008 berapa tahun nah 15 tahun 15 tahun aja masih bunyi lor masih bunyi ini kalau pas bapakku dari tegalan peruangan tayupan lor seteradion lor seperti itu kemarin saya kirim dari ngirimnya ini tahun 2015 kalau eh 14-15 saya lupa saya kirim ke sini ini buatan dari Samarinda lor tahun 2008 untuk itu saya simpan terus lah di temen terus biarpun sekarang sudah ada yang yang terbaru karena ini untuk di kampung pas saya mudik pas saya pulang jadi selalu saya ingat bahwa ini perintah satria audio itu ini tuh labelnya masih kayak gini ini satya pokoknya tahun 2008 2008 lor sebuah alhamdulillah sampai sekarang masih bunyi masih bunyi ini sound legend yang gak bakal bisa tergantikan sampai kapanpun ya kan oke lor ya review singkat yaitu berjalan satria ataupun jika bakal sound satria itu ya ini gitu loh ini saya mengasih tau teman-teman sahabat semuanya biasanya dari 2008 itu sudut betulnya sudah sudah mainan sound masanya ini kan belum ada yang tahu sahabat-sahabat semua enggak tahu kan seperti apa dulu berkandulilah masih oke lor ya wis segitu aja ya sedikit singkat kita langsung puter lagu aja apa lagunya kira-kira masih mau menerima enggak speaker zaman dulu dengan lagu-lagu sekarang ya kita coba dulu ini kita buat pakai ngetel lagu-lagu laku-lagu pop yang ini pakai microphone nano pop apa itu clip on dilepas aja dulu mas biar pakai langsung audio dari hape dari kamera dari kamera dari kamera lor dari kamera dua panu-lagu anu-lagu Gerakannya speaker seperti apa Ini 12 in Terima kasih Nah itu tadi sedikit suaranya Saya dengarkan kalau ini Pengen jelasnya bisa pakai Atau yang mau komponennya ini Komponen mau yang skemanya ini Saya masih punya Sekemanya saya masih Apal ini Ini ambal lor Cakar-cakaran kucing Saya punya kucing Di sini cuma aman Dia tahu bahwa ini Sound perjuangan Makanya dia tidak berani rusak Oke lor Sampai ketemu lagi di konten berikutnya Yang mungkin konten-konten yang Sedikit nyeleneh Karena Posisi saat ini Saya lagi mudik lagi di Jawa Timur Tepannya di Tenggale Kembali Masuk kembali Masuk kembali Kita lagi Apa ya Kangen sama Orang tua Jadi Sambil ini Tadi kok Pengen Pengen ini Pengen bunyikan Sound legend saya Ya Tak bunyikan Oke ya Sampai ketemu lagi Mudah-mudahan Intinya gini lor Ini bisa menjadi motivasi Betapa-betapa semuanya Bahwa Kita itu dari kecil dulu Dari kecil Belajar Dita tekuni Dari segala apapun itu Kerjaan Dari segala apapun itu Usaha Ditekuni aja Suatu usaha juga Pasti Insya Allah berhasil Baru kita telaten Juga semangat Dan seperti itu Sampai ketemu lagi Di konten berikutnya Jangan lupa Di subscribe dulu Satria Odil 86 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih